Assalamualaikum Laskar ngalit brus-brus dimanapun anda berada jadi hari ini saya habis disenangani pasien ya pasien seekor pedet yang sudah dikeluh demam tinggi suhu 41 derajat dia dingklang kotoran meringkil dan sudah kita tangani Laskar ngalit nah Laskar ngalit jadi hari ini mumpung ada beberapa contoh induan ya yang kondisinya kurus maka saya akan membahas tentang sedikit tentang body condition score sedikit tentang body condition score body condition score adalah skor kondisi tubuh atau tingkat kegemukan atau tingkat kekurusan dan resiko ketika sapi itu kurus maka yang harus diantisipasi oleh peternak apa itulah yang akan kita bahas lah sekarang ntar saya mau mencari tempat untuk masuk nah Laskar ngalit saya akan memulainya dari betina yang BCS nya sangat kurus dua setengah dibawah dua setengah Laskar ngalit nah Laskar ngalit bila melihat seekor sapi nah oke tulang punggungnya ini terlihat oke tulang rusuknya terlihat satu dua tiga empat lima oke ya tulang punggung yang tak makan lalu tulang ekor Laskar ngalit gret gretnya kelihatan satu dua tiga oke tulang pinggul nah kelihatan banget bentukan tulang pinggulnya ya ini masuk ke dalam maka ini BCS nya dibawah dua dua kalau saya masukkan dua setengah ini terlalu kurus jadi saya menyebutnya BCS nya dua dengan bisa melihatnya seperti ini nah Indok ini sedang menyusui Laskar ngalit Indok ini sedang menyusui dan dia belum birahi Laskar ngalit jadi kenapa kok dia belum birahi Laskar ngalit karena sapi ini mengalami tingkat kekurusan yang ekstrim sehingga BCS bentar rame sehingga BCS menurun dari dua setengah menuju dua dampaknya bagi seekor sapi adalah sapi akan mengalami terganggu nya metabolisme hormonal yang digunakan untuk birahi jadi FS hanya terganggu L hanya terganggu estrogennya terganggu pembentukan dengan folikel-folikel corpus luteum semuanya terganggu sehingga sapi dengan body condition score di bawah dua setengah bahkan ini dua ya ini akan sulit birahi Laskar ngalit oke itu dampak ketika kita memiliki seekor sapi yang terbiarkan atau ada penurunan kualitas pakan Laskar ngalit nah itu minta makan ini sedang menyusui saya tidak tahu pedetnya yang mana karena pedetnya banyak banget disini dan bisa nunut ke dia jadi yang harus dilakukan Laskar ngalit untuk mencegah sapinya sekurus ini adalah menambahkan porsi hijauan 10-15% itu langkah pertama yang kedua memberikan obat cacing dalam waktu dua bulan diulang empat kali setiap 15 hari Laskar ngalit yang ketiga bila ada rezeki jenengan bisa memberikan comboran atau konsentrat dan yang keempat bila memang anaknya sudah bisa disapih atau mulai makan sendiri bisa disepih Laskar ngalit jadi jangan sampai induk yang menyusui itu mengalami penurunan kualitas pakan sehingga dia semakin kurus nah ini dikasih makan sapi betina kurus dampak pertama adalah sulit bilahi sulit bilahi sifatnya bisa sementara temporer bahkan bila terbiarkan akan terjadi persisten atau permanen jadi sebelum terjadi macet bilahi permanen seorang peternak harus segera mengembalikan kondisi si induk supaya BCS nya naik Laskar ngalit bodi kondisi skornya naik dampak yang kedua bila terbiarkan dan tetap disedot susunya oleh si pedet adalah seekor induk akan ambruk Laskar ngalit ciri ciri ambruk adalah gejala awal ambruk adalah ketika dia mendeprok dia akan sulit berdiri dan ketika dia berdiri dia akan sulit atau ketakutan untuk mendeprok Laskar ngalit yang kedua bila sapinya ini bila sapinya ini berjalan kaki belakang terlihat sempoyongan Laskar ngalit itu adalah ciri ciri dari gejala awal dari kekurangan kalsium magnesium dan kekurangan nutrisi jadi kita bisa menyimpulkan Laskar ngalit untuk indukan yang menyusui dan pedetnya semakin emas semakin besar yang harus dilakukan pertama adalah memberikan apa cacing yang kedua tambah porsi hijauan 10-15% yang ketiga bila ada rezeki bisa ditambah comboran dan bila memungkinkan diberi konsentrat akan lebih bagus bila diberi konsentrat tujuannya adalah untuk menjaga kondisi tubuh agar bisa naik tidak turun nah ini grid ini atasnya sedikit bila bisa dinaikkan seperti ini minimal jangan lebih kurus dari inilah ini BCS nya 2 menuju 2,5 kalau bisa seperti ini BCS seekor induk kita pertahankan dan syukur-syukur bila kita bisa menaikkan kondisi induk seperti yang ini nah ini 2,5 menuju 3 ini BCS 2,5 menuju 3 idealnya dijaga seperti ini cuman pada peternakan yang memang yang populasinya sudah lebih dari 20 ekor kebanyakan di musim sulit rumput akan kesulitan dan mengalami penurunan pakan pas sekarang hari jadi video ini sederhana saja kita jelaskan secara singkat yang terpenting adalah pentingnya menjaga nutrisi pada seekor induk untuk mensetting agar dia segera dirahi tidak sampai ambruk produksi susunya siap dan bisa terus bereproduksi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas karangarit beres-beres semangat selamat menikmati 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 selamat menikmati